Halo teman-teman semuanya Kembali lagi bersama gue disini Valet inus jauh hari Dan di game Growtopia Nah guys akhirnya di video kali ini Gue bisa nunjukin ke kalian semua Mengenai progres gue menuju GLH lagi nih ya Yang dimana gue udah pusing Bang kapan GLH Kapan Udah muak gue ditanya begitu terus Dan tambah di DR guys Bang kapan DR Aku aja udah DR Bahkan sampe ada satu orang Yang ngesuk di depan muka gue Dia ngeklaim dokter guys Itu kalo gak salah pukul jam 2 malem Nge-message gue Bang sini bang Langsung nih abang Gue dapet DR Tito Wah itu kurang hajar emangnya Di depan guys di depan muka Apa ya Jadi last Last orang Nge-surgery last terakhir gitu Orangnya gue Dia langsung dapet DR Tito Gue langsung nge-post guys Di detek itu juga Tapi gue lupa nama siapa So ya intinya disini gue pengen nunjukin aja Temen-temen ya Supaya nanti kalian gak penasaran lagi So ya Let's go lah Oke guys disini gue bakal mulai dulu dari VLNN temen-temen ya Kalo misalkan kalian inget itu Yang gue pernah cari-cari Eh kok VLN sih Aduh ini mah sponsor 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 Bukan-bukan Piyama butuh DL Nah kalo kalian inget temen-temen Dulu gue sempet nge-invest Balanced Mooncake guys Di mana Balanced Mooncake itu Di tahun sebelumnya itu Kayak cuma 3-4 WL gitu Apa gue bekas nanem sih Aduh gue lupa Pokoknya ini Balanced Mooncake Gue ketemunya dari Gue nge-hunting World lama gue temen-temen ya Dan by the way Untuk mengenai akun gue yang pertama Mohon bersabar temen-temen ya Gue lupa PW Ya ID gue udah tau Tapi gue lupa PW Mohon bersabar guys Lagi gue akal-akalin Gue kalo gak asal pernah tulis Di NotNotHPW yang dulu Lagi gue korek-korek itu ya By the way Ini tuh kan WLWLnya si Dracus ya Gue kolek-kolek aja deh langsung ya Ini tuh kalo gak asal Barang-barang apa yang gue lupa Barang-barang black market ya Kalo gak asal itu Bang Black market apa Ya jadi kayak ada orang Orang yang bekas nge-hack temen-temen Orang itu nge-hack Player yang Yang apa ya Nah kalo misalkan kalian tau Kayak SBSB ada Rayman lagi muncul Free Abla-abla-abla Yang link-link pising gitu lah Temen-temen Nah Orangnya itu tuh kebetulan Ketemu sama gue Sama si Dracus Di World by McPlane Dia ngejual murah Dinarikin semua kesini Untuk rame guys Rebutan kalo gak salah Item-item yang murah Bentar ini by the way Kita matiin dulu ya SB Nah cakep Soalnya bikin nge-lag juga Jadi barang-barang black market Itu gitu ya temen-temen Jadi ada orang nge-hack Dia jual dengan sangat Ya murah lah Harga-harga profiter Biasa take temen-temen Nah Terus Langsung lah Dia begitu beraksi Temen-temennya Gitu lah ya Scammer-scammer sekarang Lu beli bang Dosa lu bang Eh Gue kan waktu itu Positive thinking Ya kan Positive thinking Gak guys Susah sih buat Positive thinking Di Glotopia nih ya Gue pukur rolet aja Udah sus Tuh Pasti udah sus Gue Ya pokoknya gitulah Oke Nah ini kan Ini punya si Dracus 2821 Oke ingetin ya guys 2821 Ntar gue disangka nyolong Nah ini Hasil invest gue Yang gue sabar-sabar Dari harvest Vest kemarin Kalau misalkan Kalian mungkin Mau cek videonya Silahkan Gue ada ngomong juga Di video itu Bahwa gue gak bakal jual Maksudnya gak bakal jual Pas event itu muncul ya Oke ini sekarang Kita collect aja langsung Ya kan Satu Dua Tiga Kaget ya Kaget Gue sengaja Gue taruh jump scare Disitu Wah dikatain lagi Emote Emote riding poop Gue guys Wah itu Berarti belopuk kosong Ya semoga kalian kena ya Oke let's go 5930 Oke ya Gak sia-sia guys Emang cukup lama Tapi Emang gue juga mainnya Gak sering gitu Jadi ini worth it banget Buat gue Oke jadi Mantep gimang Pokoknya kalau misalkan Kalian ngitung-ngitung Profit itu ya Apa ya Timingnya tuh Pasti juga sama Waktu kalian sering main Guys ya Waktu kalian sering main Atau kalian jarang main By the way Mengenai fossil disini Aduh nantilah ya Capek guys By the way Liat api gue Wih dih Dari wetlor guys Gue keben aja Gue Keren ya guys Set gue By the way Kalau kalian penasaran Kayak bisa cek video gue Sebelumnya Itu yang dimana gue Kena steam situ BGL Bukan gue Sisi sosis By the way Tapi dia udah baik kok Dia udah kayak Sempet ngebalikin ya Gak seberapa Bukan gak seberapa sih Tapi dia ada Tanggung jawab ya Emang itu salah gue sih Lagian gue ngapain Nyuruh dia coba ya By chandelier sekarang Chandelier ya Buat kalian penasaran Gue kenapa bisa ke Scams 95 Kalian bisa cek video Di yang Set challenge itu Yang pake Ignil itu gue Oke Oke ini kita masuk Permaling guys ya Udah Udah aman Pas banget Tombol Cemas Nih gini Spamer guys ya Ini harus dibahas Emang udah Sorry banget tuh Kalau bukan juga Nah War sepi War sepi Karena gue gak edekin Si Elmer ya Gue Nah by the way Temen-temen Sepi-sepi Gini juga Isi fannya Selebel Pokoknya ya Bentar By the way Ini tuh gak gue Collect selama Tiga minggu Dua minggu ya Ya bang Katanya Last collect Collect itu by the way Yang aqua guys ya Gue jujur lupa Kalau gue punya Bayi chandelier Astaga Astaga Waktu itu sibuk Ke spot sih guys Spot gue ya By the way ya Itu kayak belum Sebulan loh Udah chaos parah Nanti gue Ceritain sedikit By the way Ini kita sampe Collect-collect speedrun ya Nah si perang sosis Juga kayaknya Apa ya guys ya Kan kagak enak ya Gitu ya Jadi dia Ngurus ini ward lah Buat kayak Apa ya Nge Ngebalesin Itunya Apa ya sih Aduh Susah kalimat gue Pokoknya dia berasa Bertanggung jawab lah Ya Walaupun gak bisa Keganti semua sih Oke Hai Tapi gue gak apa-apa Kan lagian juga gue yang suruh Oke Sip 370 Ini Ini chandelier doang ya Temen-temennya Gue collect-collectnya Tentang Tentang Berapa nih Slepew 7DL guys 31 GG Gaming ini Sid-sid juga Lumayan guys Lumayan Tuh kan Itu sid-sid Rencananya gue pengen Invest buat nanti ini Eh samber 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 PHP bang Samber bang Iya guys Kita doain aja Semoga orang-orang Petinggi Petinggi-petingginya Orang dalam sini Ubisoft Diberikan kesehatan ya Guys ya Soalnya katanya sih Di mereka sakit guys Jadi ya Kita doain aja yang terbaik lah ya Oke Ini kita collect lagi Ini kita rada cepat lah ya Soalnya kalian juga kayaknya udah Udah kayak Bang Collect-collect terus bang Aduh gue gak ada ide guys Aduh kacau Kacau Nah ini nih Kan 44 Oh ini ya masih ada Berapa 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 20 Lumayan ya Dari blok segini nih 44 Nah sekarang kita arus-arus Uh Arus-arus kematian Sudah tamat guys ya Soalnya STX sudah jadi War Link gitu guys Ke fanspot gue Ini kita langsung aja Collect-collect Ya padahal itu arus itu Banyak cerita dari arus Dimana Kalian rugi Kalian untung Gue tetap cuan gitu kan Aduh arus Arus Bang arus itu buat apa sih Bang Udah lah guys Arus itu Ya gue kasih tau arus itu Cuman buat Kalian makan Nanti ada chance Dia tuh Pas ngebreak Itu ada gemsnya Ada Ada apa sih Gue lupa Double gems gitu ya Gue gak pernah pake sih Maksudnya gak pernah ini Gak pernah cari tau info lebih dalam Intinya gemsnya bakal lebih banyak gitu Oke ini kita lanjut aja 78 Yah kayaknya tidak nyampe se-BGL guys Berapa sih 2 minggu ya Aduh Lemes 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 Kok ngasah sih Tapi ada beberapa yang udah ke-collect sih Apa gak di-stock ya Oh iya Gue waktu itu kan gak-stock ya Karena sibuk ngurusin ini ya Apa Slebew 10DL Emang ngurusin apa namanya Spot gue Aduh gue lupa terus spot Nah oke ya Chandler udah Sekarang gue pengen Ya mengenai DR gue nih ya Gue bakalan tunjukin di ini Sekarang nih Kalian bisa liat nih Nah 2197 guys Yang artinya Kita kisaran 8793 Ya ya itu ya Ya pokoknya Seribuan lagi lah Dan ini gue rasa Mungkin Seminggu Ya kan seminggu lagi Gue rasa seminggu lagi Nanti bahkan ada video terakhir Mengenai gue Ngajarin lagi Sugeri terakhir kalinya Sekalian gue nge-claim Si DR title ini temen-temen ya Buat kalian ditunggu aja Doain juga gue supaya cepet lah Emang males sih guys Kalau misalkan Nge-push itu ya Meskipun gue bisa jadi Males Oke Udah siap lah ya Bye Chandler Ini kita halo-halo dulu Halo Dan ini ya temen-temen War ini juga Nggak bakal bertahan lama sih Ya gue Gue nafsu bet Uh Mots lagi kerja nih Gue denger-denger nih Oh enggak nih By the way Untuk by Chandler Gue nggak bakal bertahanin lama Karena gue Kebelet GH guys ya Kebelet parah gue Gue udah gak kuat Ditankin sama kalian Udah siap Oke Itu berapa Sekarang Sip Nah 15529 Nah Oke Untuk WOTD juga ya Kan gue ada janji juga Ke kalian bahwa gue pengen bikin World of the day Temen-temen ya Kalau seandainya Yang kemarin sama Bang Erwin Itu menang Dan itu akhirnya menang Ya janji gue bakal gue tepatin Tapi nanti setelah Event summer guys ya Dimana Udah ada yang ngetread Eh udah lah Lumayan Ada yang ngetread juga ya Dimana Di event summer Nanti beres Ya gue bakalan coba Nyari idenya temen-temen Untuk idenya gue udah Cari dari lama sih Temen-temen Cuman Susah gitu Gak kepikiran Gue bingung Kacau banget lah Oke Sekarang temen-temen nih Gue pengen ke fanspot gue Nih dimana fanspot gue itu Sekarang chaos parah Ya Chaosnya tuh parah guys Padahal belum waktu 1 bulan Eh Udah sebelum Belum sih Belum ya Gue buka Bulan kemarin Iya guys Belum kayaknya 1 bulan Ini tuh Udah Gila Udah gila Nih ya Untuk di awal sih Ya boleh lah ya Temen-temen ya Nah untuk bagian sini sih Oke-oke aja gitu ya Gak ada masa Ini by the way Ada 1 orang doang Yang kena suspend Mana dia beli Jadi depan lagi kan tuh 5 hari Dia udah gak login Kena suspend Nah yang bagian kanan loh guys Tuh Udah ada yang beginian Udah ada yang beginian Suset nih Tuh Ancur Gue Fendingnya Mereka ancurin Gue gak tau kenapa Tapi gue Tanya 1 orang Kenapa digituin Katanya tuh Ini Dia tuh kan Emang beli waktu itu Abis win Abis win Jadi dia makanya beli Mungkin karena Dia rip Stress gitu ya Kayaknya sih gitu guys Makanya dia ancurin Gitu Ini sayang loh Ini Spot-spot gitu Sebenernya ya Gue juga ada salah sih Ke kalian bahwa Di video waktu Gue grand opening itu Gue gak kasih tau ke kalian Apa ya Pertimbangan-pertimbangan Kalian sebelum beli spotnya Waktu itu Gue cuma tau Asal buka guys ya Padahal tuh Kalian kalau misalkan Mau beli Aduh ini ada lagi Hancur gue mah Harus dipertimbangin lagi Gitu Profitnya juga Ya jelas gak bakal kenceng sih Gitu kan Nih liat nih Ada lagi Yang ketutup Aduh ya Kalau fan spot ini kan Banyak yang jualannya Memang profit kalian Emang gak bakal kenceng Kayak video gue Kolek-kolek Otomatis Itu semua kebagi guys Mungkin Aduh gue salah sih Coba gue ngomongnya Dari kemarin ya Jadi kalian tuh Makanya asal beli Gitu Terus profitnya lama Emang lama Ya sebenernya Yang beli fan spot ini Harusnya itu Apa ya Oh ini nih Kamu pasang weather Makanya Di close Jangan pasang weather Nah Gue kasih tau nih Orang-orang yang ngeranggar terus Tapi Di CCTV Ada nama lu Itu udah fix Ada di CCTV guys Makanya Ditutup ini Nah Dondol Baru ngaku Tadi apa ya Yang kalian pengen Beli fan spot itu Harus dipertimbangin guys Emang gak bisa kenceng Profitannya Jadi disarankan Emang yang kayak Punya DLDL Banyak gitu lah ya Yang nganggur Gak tau diapain Daripada nge-stuck Saran gue Emang fan spot Dimanapun itu ya Lumayan lah Ngebantu Walaupun emang Gak kenceng sekali lagi Gak bisa guys Kayak piyama gitu ya Ditambah lagi Yang beli-beli di piyama Itu rata-rata kan Kalian juga Yang kayak pengen nge-support gitu Otomatis udah susah Dan untuk mengenai Masalah di pojok Di pojok Di tengah Kalau gue pribadi Temen-temen Kalau misalkan gue Ke work beginian Gue lebih prefer ke bagian Kanan-kiri guys Yang pojok-pojok Kenapa Ya emang Pasti lebih murah sih Kayak modal jalan sedikit Gitu lah ya kan Modal jalan doang Modal pencet tombol Murah 2 WL 3 WL Dulu ya Dulu gue kayak gitu Ya menurut gue udah It's okay lah Gak Apa ya Worth it worth it aja Nih by the way Ini kan punya gue nih Tuh Gue juga nyoba jualan guys Sebentar deh Gue login dulu Sebentar Udah sih Kayaknya itu doang Yang gue pengen sampaikan Dan ya nanti Pas pergantian bulan Temen-temen Ini tuh bakal Di diskon semua Yaitu Kalau misalkan kalian punya Udah punya nih ya Udah beli sebelumnya Spotnya Gue bakal kasih diskon 20% guys ya Dan juga Kalau misalkan Yang belum Itu diskonnya 15% Gitu guys Jadi ini tuh Diskonnya besar-besaran Guys ya Karena kita tuh Nge-push Penjualannya 20% Sama 15% 20% Bagi yang udah punya spot Yang mau nambah gitu ya Kalau 15% Bagi yang belum punya Dan Ya Sesuai janji gue 6 bulan Temen-temen Bakal gue daily SB 3 kali sehari Dan bang Setelah 6 bulan Gimana Itu cuma abis dari Link by Aqua doang Ya karena udah ke up Si namanya Dari by Aqua 6 bulan Gitu lah Itu lama banget sih Udah ke up Jadi tinggal berharap DSTX Dan by Monkey Dan untuk Setelah 6 bulan Bang katanya kan Lu udah ngejanji terus SB Iya bener guys Nanti tergantung Profitan gue Selama 6 bulan Apakah lancar Kalau misalkan lancar Gue bakalan SB terus Worthnya Pokoknya Garantin sehari Sekalilah minimal Begitu temen-temen Ya ntar nih Gue pengen ganti dulu Piyama Disitu masih ada Fending Ternyata ya Gue penasaran gitu Itu dari lama Jujur guys Itu lama banget Dari awal buka Sampai sekarang nih Baru gue collect yang punya gue Dari awal buka nih Coba penasaran Gue juga Ya emang gak cepet guys Sekali lagi ya Ntar nih Rame banget nih Ya Aduh sorry banget nih Kalau misalkan Nanti malah ke kacang Nah ini Nah ini Dari bawah ya Gue tuh pasang berapa sih Banyak gak sih Ini log gue Oke sip Nah 14 Nanti ya Nah ya Mia Kamu langgar Peraturan Ditunggu aja Oke Nasib sih ya Nah di 60 Oke sih ya Yang penting mah Laku sih Emang Ya susah sih Waktunya lama ya Kalian mau profit Pasti cepet-cepet ya Ya gimana ya Kalau misalkan Kalian berharapnya cepet-cepet Nah ini 52 tuh Sial anti-scammer 4 Yang penting mah sabar guys Ya intinya mah sabar Tuh 20 Ya gimana ya Susah sih Gue sedih sih Belum apa-apa Udah hancur gitu ya Aduh padahal Belum kayak Berapa Bulan Belum jalan Berapa Oh yaudah Gue gimana mereka Dan gue tanya Mereka mayoritas sih Udah kayak Yaudah bang Gak apa-apa Yang penting Gue nonton Lu ya Ampun Gue Gimana ini sih ya Susah sih Yaudah lah Lanjut kolek-kolek aja Thank you banget lah Kalian juga gue tau sih Rata-rata emang Kalau misalkan Beli spot di gue ini Emang pengen pure Ngesupport gue Ya Nah sekali lagi Gue pengen ngingetin Untuk GLH temen-temen Untuk WL Hasil penjualan spot Bentar ya Gue gak masukin ke sini ya Temen-temen ya Karena sebenernya Ada alasan juga Kenapa gue buka fanspot Mungkin bakalan gue jelasin nanti Di video next Temen-temen Di video gue Coba-coba nge-trading By plus Dan worth-worth ya Dan itu Nantilah next lah Temen-temen ya Mungkin setelah video ini upload Tuh Lihat 105 Tuh ini juga gue Gak sempet kasih tau ke kalian Kan sebelumnya Bahwa ini tuh Khusus gue gitu Enggak Ada aja yang beli Karena gue SB sih Kalau misalkan gue Gak SB juga gak bakal ngaruh sih Katanya juga Kalau misalkan Bang Kalau lu gak SB Spot bagian belakangnya tuh Gak bocuan bang Jadi yaudah Gue harus SB terus Tuh lumayan lah 7DL 58 guys Ini nih Yang depan-depan ini Apalagi sih Kacau Kacau Ini juga jualannya Apalagi Giko jualannya Bahan-bahan Eh apa New Year Ya Aduh Sebenernya kalian juga bisa jualan ini loh guys Hasil-hasil messing Something-something good High demand Gitu-gitulah Jadi ya Dipertimbangkan lagi temen-temen Ya bentar Gue kesini dulu apa Nah Ya untuk Alasan gue buka spot juga Gak bakal gue kasih tau disini temen-temen Jadi itu gak kehitung Progres gue menuju GLH ya Intinya kalau misalkan kalian penasaran Harta gue berapa sih ya Disini sih Gue kan kemarin Saltnav Oh iya di Dracus ya 2 Rayman gue di Dracus 1 Rayman gue dimana ya Soalnya dipisah-pisah gitu loh Pokoknya gue punya 3 Rayman Dan 2 Mark 10 temen-temen Dan untuk DL sih Gue mungkin megang 5 Pure ya Gue rada rugi di SSP sih SSP gue Bangrut total guys Itu harga dropletnya TN Tuh liat Ini masih ada Terus apalagi Di World masih ada Ntar STF Nah ini guys ya Dimana ini kalian bisa liat Stok gue itu masih sangat banyak guys Dan gue waktu itu beli di harga 13 Kalau gak salah Dan sekarang Oh hancur parah guys Aduh gue Hari-hari nih Untuk gue mengenai dokter juga Gue udah siapin semua Temen-temen Bahan-bahannya Kalian bisa liat tuh Stitches udah gue borong-borongin Sebelum naik lagi Ini tools-tools sisa kemarin Ya tinggal suka aja Nanti gue beli-beli lah Ya gue rasa Untuk video kali ini Itu aja sih temen-temen Oh ya gue juga pengen Klarifikasi sedikit Mengenai masalah kemarin Gue bikin video Nge-prank itu Merjasa Temen-temen ya Emang gue sengaja bikin Video itu Tujuannya supaya Kalian itu Harus pake jaminan guys Soalnya kenapa Ya emang di video itu Gue jahat guys Tapi kalo misalkan Seandainya ada orang Yang beneran Niatnya mau ngescam kalian Itu pasti lebih jahat Daripada yang gue lakuin kemarin Contohnya kemarin Gue cuman kayak Masang batu Dan bla 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 Mungkin ada Kasus-kasus lainnya Kalo misalkan Kalian ketemu orang Yang lebih jahat Daripada gue Mungkin kalian bisa Diiming-imingin apa Terus akhirnya Akun kalian bahwa Bisa ilang juga Ya banyak lah ya Ternyata emang Scammer itu jahat sih Emang udah jahat Dari dasarnya ya Ya tuh Si itu tuh Buy hand tuh 100 Udah Aduh kacau lah Gimana ya Gue gak bisa Banyak ngomong sih Tapi itu orang jahat Bener Ya makanya Di video kemarin Juga gue ngelakuin Cara ngerjain orang Bikin orang panik Ya Supaya nanti kalian Gak 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 ngerasain gitu guys Kadang kalo misalkan panik ya Gak bakalan mau lagi gitu Gimana ya Misalkan udah panik Ah gue gak bakalan Ngelakuin hal yang sama deh Gitu Jadinya Jaminan on Gitu guys Dan jaminan juga harus sesuai Dengan Apa yang kalian Pertaruhkan guys ya 10k blok Ya taruhin sama harganya Berapa gitu Jangan Asal-asal Ngerima jaminan juga Jangan asal-asal Ya by the way nih Ya Sebelum ini gue ada pantun nih ya Buat yang kemarin Nih ya Nyawa jasa Kemerjasa Jangan lupa Nyawa jasa Nanam Ketik lu cakep Oke Kalo kamu nyawa Kepiawa Siap-siap Nyawa kamu Terancal Ya gitulah guys ya Sekali lagi Untuk video gitu sih Gue yang rasa Gak bakal ada yang niru Temen-temennya Soalnya kenapa Ya soalnya Kalo misalkan Seandainya mereka niru Itu pasti Di remove Sama owner Sewanya Temen-temen ya Begitu Ya gue rasa Eh kok di kesini Ini pilih siapa nih Ya gue rasa Untuk video Mengenai Road to gue Ya GEH Terus juga Dokter Semoga terjawab Temen-temen ya Dimana kalo GEH itu Gue kayaknya sih Tinggal ngebutuh Ngejual world Bitesendari ini Dan itu bisa kebeli Dan targetnya sih Nanti setelah Summer Yang berarti itu Event Apa sih Harvest Festival Dan lagi Gue harus ngejual 3 remen gue Dan 2 maktain gue Dan itu gue resmi Pensiun dari Tukang farming guys ya Seorang farmer Terus mengenai Dokter Itu sisa 800an lagi Kalian tunggu aja Temen-temen Mungkin Satu minggu Setelah video ini Upload Doain aja Kok gue gak males Yaudah lah Gue rasa itu Untuk fanspot juga Discornnya itu Wah itu udah Bener sih Udah kayaknya Gak bakal lagi Discorn begitu lah Ini kayaknya Bulan-bulan ini doang Gitu guys ya Jadi untuk sekarang sih Thank you banget Buat kalian semua Yang udah nonton video ini Sorry banget Kalo misalkan Cuman kolek-kolek doang Ya Gue harap kalian tetep Enjoy lah Nonton video-video gue ya Oke lah Gue rasa Untuk video kayak ini Gue akhirin dulu Sampai sini Thank you banget Buat kalian semua Yang udah nontonin video ini Dari awal sampai akhir Dan kita akan Bertemu lagi Di next video Bye-bye Peace Peace Terima kasih telah menonton!